Tips menulis buku cepat buat mahasiswa yang kejar tayang Satu semester jadi satu buku Mahasiswa sekarang itu kan kemampuan menganalisisnya dangkal ya Mengalami kan Sebagai dosen gue gak ngeramain banget Jadi mereka tidak kenal yang namanya 5W, 1H Itu dasar banget loh kan S2 loh S2 Nah itu Jadi ya sekarang gue lagi ada di rumahnya Kang OWP Nah sekarang ini kita mau ngobrol nih Halal biharap Halal biharap Sama udah lewat Sama udah lewat Ngobrolin kuasa berarti udah lewat Lebaran udah lewat Yang maaf-maafan udah pada maaf-maafan kan Mudah-mudahan dimaaf gak Apalagi yang film fest ya Udah kelar ya Ini tapi jadi paper jurnal itu kemarin aja Gimana itu? Ada yang bikin paper? Tidak Ya gue bikin kawal beer press itu anak-anak Oh iya itu dia tuh Langsung gue bikin jadi paper jurnal Langsung keterima Ya Gila Nah Kebetulan ketemu sama Kang Ono Bakar IT kalo kata Wikipedia Kata Wikipedia Kata Wikipedia Tadi sih barusan nanya Pak Google Kan gue pake apa Ehm Voice comment Voice search Voice search Siapa Nawa Ikhulbo Terus dia bilang Lo baca aja Wikipedia Gitu jawaban Jadi baca Wikipedia Dia malas ngerai Gak ada ternyata Oke Kang Ini kondisi kita Ketinggian ikhlas tapi upres Tapi kan gue gak mau ngomongin politik Yang penting pertama dulu Selamatnya pulang tahun gue Oh iya Lewat nikah Ke delapan Sudah melewati masa balita Jadi sudah menunggu dewasa Mudah-mudahan bisa berkripah dengan lebih baik Untuk Republik ini yang lebih baik Weh ini silahkan diambil Ini ada buku Text Text My name Ini buku tentang apa nih Text my name Hahaha Ada Mrs. Messers Ya Dool 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 Oh iya Oh gitu Iya Lu main ngembat aja bukunya dia ini Oh gitu ya Gitu ya Iya dia main ngembat sih Iya Ini ada yang ngembat nih Sponsor Satu buku Satu buku Satu buku Satu buku ini Buku karya Kang Ono Ini buku jelasin ke temen-temen Teng-teng apa sih Kang Pentingnya apa buku ini orang baca? Ini Kalau ada tulisan Dia bisa ekstrak dari tulisan itu Dia bisa ngambil kesimpulan Daripada kita yang suruh baca tulisan Kan kita males baca tulisan Iya Suruh sober yang suruh baca Terus dia suruh ngambil kesimpulan Kita dapat kesimpulannya doang Jadi kelihatannya kita pintar Padahal yang pintar mah sobernya Oh Gitu ya Nah Emang gitu Berarti Ini penting Ini penting buat mahasiswa sekarang Mahasiswa sekarang itu kan Kemampuan menganalisisnya Dangkal ya Iya Mengalami kan Sebagai dosen Gue ngerapain banget Iya Gimana nih pengalamannya Menghadapi mahasiswa Yang Yang Mempunyai kelemahan Dalam dunia literatur Tulis menulis Harus ini dulu kali backgroundnya ya Iya backgroundnya Hari ini saya ngajar di Paskasarjana Wih keren Tapi nyelampung Bukan di Jakarta Mungkin beda lah orang nyelampung di Jakarta Ternyata kemampuan untuk baca susah Kemampuan buat analisa susah Kemampuan buat Apa sih Habis analisa terus Public speaking Berespresi lah Mengekspresikan Mengekspresikan Gak bisa Jadi mereka tidak kenal yang namanya 5W 1H Wow Buat nulis Itu dasar banget loh kan Itu buat orang kaya lumah dasar Ternyata mereka betul S2 loh S2 S2 ya Gak bisa Jadi Kita Menemui masalah-masalah seperti itu Kang Ajan Kang Buka puasa dulu Kang Buka puasa dulu Oh iya Ini kita lagi buka puasa ya Kang Ono lagi puasa Oke jadi Situasinya backgroundnya tadi kayak gimana itu Kang Mahasiswanya Mahasiswanya Gua ngajar di S2 Kondisinya mahasiswanya gak bisa Baca Gak bisa Melakukan analisa Gak bisa berekspresi Udah gitu mereka harus S2 diharuskan untuk menemukan sesuatu Para lagi Udah gitu harus Menulis temuannya kan Ampus Ngabok Terus Dia gak punya kemampuan diri Terus apa yang dia bikin? Akhirnya harus dilatih Ternyata itu harusnya dilatih dari S1 Hmm Telat nih S2 Nulis aja gak bisa Ternyata guru bahasa Indonesia gak pernah ngajarin nulis Makanya gue kemarin komplain di kampus Eh lu anak-anak ke-1 pada ini dah Kuribulum S1 dirubah itu Pelajaran bahasa Indonesia Jangan ngajarin tata bahasa doang Iya Suruh belajar nulis Karena bang gak bisa berekspresi anak-anak itu Jadi pertama gak bisa nulis Kalaupun nulis Kecenderungan anak-anak kayak gini Anak-anak S2 ya Kecenderungannya ngasih tau bahwa dia jagoan ke yang pembacanya Oh gitu Padahal tujuannya nulis di S2 bukan ngasih tau jagoan kan Ngasih tau bahwa dia menemukan sesuatu Akhirnya nemuinya gak keluar Ngasih tau semua ilmunya ada dimana Dia ngerti semua ilmu lah Padahal cuman cepat-cepat ngomongin dari beberapa referensi ya Mending referensinya Profeswi Referensinya tuh Jadi SMK ini mengerjakan ini Super Wow Jadi referensinya Jadi kebanyakan masalah di S1 dan S2 nya Indonesia adalah referensinya Referensi Indonesia semua Sebenernya Nggak salah-salah banget sih Cuman bayangin Kalo udah level S2 Itu harusnya masuk papernya di jurnal internasional Yang terindex Kopus Yang namanya jurnal internasional Nggak bisa dong referensinya Indonesia semua kan Harus referensi luar Berarti anak-anak yang ngasiswa S2 kayak gitu Dia termasuk orang yang gak bisa memanfaatkan teknologi Padahal itu kan bertebaran itu akses Untuk referensi internasional itu Jadi tekniknya Harusnya harus ngajarin teknik Teknik nulis Teknik ngadalin jurnal Buzet Ini besok Besok gue ke Lampung pagi-pagi Akan ngajarin anak-anak S2 teknik nulis di jurnal Bagaimana teknik ngadalin jurnal Bahwa kelihatannya kita jagoan Kita bener-bener nulis Bahkan sampe memanfaatkan teknologi ya Bentar Kesel lo Lo airgin lo Abisin sih Ini ada dua kru nih Nah Teknologi yang paling bodoh buat nulis referensi Namanya Betul belum Belum Google 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 Boleh Jadi, tekniknya adalah misalnya kita riset tentang media sosial, kalau lebar kebanyakan, text mining untuk media sosial, Twitter misalnya. Jadi, masukin Google Scholar, keywordnya harus sepresisi mungkin, text mining for media sosial, Twitter media sosial. Jadi, spesifik banget kan, supaya jumlah referensinya sedikit, kalau enggak, referensinya bisa jutaan tuh, pusing kepala lu masukin jutaan referensi. Sudah? Kalau mau lebih sedikit lagi, ditulis tahunnya, yang sesudah tahun 2016, atau sesudah tahun 2017, supaya tahun-tahun baru aja. Jadi, tumpah sedikit yang dapatnya, dan itu, disitu, disini ada, kalau kita dapat di Google Scholar itu, nanti ada, ini kelihatan nih, referensinya. Terus, disini ada, ada yang bisa di klik, kutip, bentuknya kutip 2 biji, itu di klik, langsung keluar format yang harus di copy-pasted ke referensi kita. Jadi, tekniknya cuma masukin keyword, terus nanti kan kita bisa klik abstrak, abstraknya bisa kebaca semua kan? Iya, abstraknya kebaca. Bacanya abstraknya doang, oke. Lu ga usah baca dalam-dalamnya. Fast reading pula gitu kan? Iya, fast reading, abstraknya doang, kira-kira cocok apa kagak, klik masukin ke tulisan kita. Soalnya di satu paper jurnal, butuh 25 referensi nih. Nyari 25 referensi kan banyak, kalau cari di perustakaan di Republik Indonesia, mati, mati, mati lu cari referensi di perustakaan lu. Mendingan lu pakai Google Scholar, klik aja, udah bagus, formatnya udah bener, semuanya beres. Itu yang trik pertama? Trik pertama bukan itu sebenernya. Bukan. Bagaimana menemukan sesuatu. Kan? Idenya itu? Bukan ide sih. Kalau di jurnal kan harus melaporan hasil penemuan, bukan ini doang kan? Bukan sekedar ide. Kalau di conference boleh masih ide, kalau di conference masih ide masih boleh. Tapi kalau di jurnal harus penemuan. Contoh, contoh sederhana. Contoh sederhana aja. Lu pada internet sehat. Ada sesuatu yang menarik gak di internet sehat? Kegiatan lu sehari-hari. Bagi orang lain menarik, bagi kita mungkin itu udah jadi sebagai pengabdian. Nah, gapapa. Buat orang lain menarik. Kita harus identifikasi ya, menarik apa kan? Bukan menarik aja ya. Maksudnya yang memang baru. Ya. Yang ada aja cuma di Indonesia. Ya, misalkan begitu maraknya penyebaran hoax di Indonesia. Dan orang-orang banyak bertanya ke internet sehat. Gimana sih cara mengatasinya gitu kan? Ya. Jadi banyak pertanyaan seperti itu. Kan lu bisa bikin statistik dong. Pertanyaannya apa aja. Ya. Terus dari mana aja. Terus kita bisa punya gendernya kan, statistik kayak gimana. Oke. Terus kita juga bisa melihat pola penyebarannya. Penyebarannya di kota atau level kabupaten atau desa. Dari situ kelihatan semuanya. Kan kita bisa melakukan text mining. Dari pola pertanyaan yang dikasih, kata-kata yang dipakai buat pertanyaan apa aja. Kita bisa melakukan text mining. Pake buku ini tadi ya. Iya. Pake buku ini. Dari pake buku ini kita bisa tahu. Ini text mining sebenarnya belum banget sih kalau belum mau tahu tekniknya. Text mining, tekniknya cuma ini doang. Teknik pertama text mining adalah hitung jumlah masing-masing kata. Kata internet ada berapa. Kata sehat ada berapa. Kata waks ada berapa. Hitung jumlahnya. Kita semakin banyak jumlahnya berarti semakin... Isu itu semakin dominan ya. Tapi ada satu lagi konteks. Konteks kan kita harus melihat kata sebelumnya itu apa. Kata sebelumnya itu apa. Terus kita hitung jumlah hubungan ini berapa sering terjadi. Kalau hubungan ini sering terjadi berarti konteksnya tentang yang ini. Jadi ada dua hitungan. Pertama jumlah kata. Terus hubungan. Kalau orang yang suruh ngitung kan tewas ya. Yang suruh ngitung software. Nah itu dikerjain. Jadi misalnya tadi deh ya. Kata apa aja yang di... Jadi orang-orang pakai kata-kata apa waktu nanya. Penyebarannya kayak gimana. Gendernya kayak gimana. Gender ini. Misalnya cowok nanyainya seperti apa sih. Cewek nanyainya seperti apa. Belum ada laporan kan kayak gitu. Belum. Itu kan temuan. Bisa tulis jurnal kan. Ya udah. Jadi pikirin dulu temuannya apa jebret. Beres. Jadilah temuan. Paper jurnal. Bo. Bisa jadi profesor lu. Gitu ya. Bisa lulus S2 paling enggak. Kayak gitu kan enggak ada yang pikir. Iya. Gitu ya. Kalau lu bisa 8 paper. S3. S3 8. Udah. Dan lu kan bisa macam-macam ya. Oke. Satu masalah pertanyaan. Satu. Hoaksi itu penyebarannya seperti apa. Kan satu topik lagi kan. Terus apanya lagi. Lu kan bisa. Satu masalah kan bisa lihat dari banyak sudut kan. Satu sudut satu paper. 8 paper. 8 paper. S3. Wow. Untuk jadi profesor tuh butuhnya cuma. Harus ngajar dulu tapi ya. Ngajar. Ngajar mah. Nanti ada jam mengajar segala macam. Jadi udah S3 terus ngajar ya. Nah. Untuk jadi. Ada dua tahap tuh. Jadi lektor. Sebenarnya tiga sih. Tapi bisa di loncat satu. Lektor. Lektor kepala. Profesor tinggal ke tahap doang. Lektor. Lektor kepala. Profesor. Cuman dari lektor ke profesor bisa langsung sebenarnya. Tergantung jumlah papernya. Jadi. Kalau lu udah S3. Bisa lektor langsung. Oh. Bisa lektor. Tapi kalau ga mau lektor langsung. Boleh tambahin satu dua paper jadi lektor. Tapi. Lektor dulu. Udah gitu. Kalau mau jadi profesor. Tambahin empat paper. Profesor. Jadi intunya itu. Tapi balik lagi ke urusan anak-anak. Iya. Jadi satu. Tidak mampu. Berekspresi. Dua. Terus. Gak tau teknik. Buat. Riset segala macam. Itu. Sekarang masalahnya gimana teknik ngajarnya. Nah itu dia yang gua pikir. Gimana cara Kang Ono itu menghadapi mereka itu orang-orang kayak gitu. Udah frustasi kan. Kalau di Jawa kan mungkin anaknya udah jago duluan ya. Sampai di daerah ternantang gak sejago Jawa ya. Oh gitu. Jadi akhirnya kuliah. Ternyata kualitas pendidikan di daerah sebenernya masih rendah juga gitu loh. Yang salah dosennya sih. Itu yang salah dosennya ya. Asli. Kalau anaknya. Kalau anaknya gua lihat masalahnya masalah pede. Masalah percaya diri. Mereka merasa orang daerah. Merasa bahwa. Karena orang daerah gak sanggup. Cuma selama ini yang mengajarkan ke mereka. Yang men. Transfer ilmu ke mereka. Memang kualitasnya ya. Ya orang daerah itu lagi. Jadi emang. Cucu turunan segala macam. Dari situ. Ya akhirnya gak. Gak. Lawasan kurang luas. Iya. Pergaulan kurang jauh. Sama kurang nakal kali ya. Jadi. Kurang nakal. Iya. Mikirnya teh mikir. Ah itu gak mungkin. Ya udah. Gue gak akan kesitu. Karena gak mungkin. Padahal justru yang gak mungkin itu. Yang bisa jadi paper. Betul. Gitu. Jadi akhirnya teknik ajarannya gini gue. Karena emang. Gak ada. Jadi teknik ajarannya satu. Kuliah kebaksa diganti. Kuliah. Teknik. Ujiannya. Ujiannya gue ganti. Jadi. Pada masa lalu kan. Kuliah ada kuis. Ada UTS. Ada UAS. Dibuang tiga tiga. Jadi. UIS diganti sama presentasi. Biasa itu. Tapi ternyata presentasi anak-anak. Gak bisa presentasi. Nah itu. Mengekspresikan. Gak bisa. Astaga. Astaga naga. Terus. Tunggu. Sebelum presentasi kan bikin slide dulu. Bikin slide-nya juga blow on-blow on. Udah parah-parah. Parah. Aduh. Miris ya. Miris. Ya harus dilatih semua sih ternyata. Iya. Bisa. Kalau dilatih bisa. Seperti kan berbatian. Oke. Satu presentasi. Bahasa diubah. Kedua. UTS. Diganti. Kagak UTS. Suruh nulis di wikipedia. Oh. Kalau di delete sama moderator. Wiki lagi. Iya. Nangis sudah mulai. Lebih bener begitu sih sebenernya. Iya. Biarin moderator yang nilai ya? Iya. Yang nilai ya. Defair gitu. Defair. Dan ternyata banyak yang di delete sama moderator. Tahu sendiri moderator wikipedia. tapi itu beneran begitu sih ketimbang UTS lu cuma ngapal jawaban doang nanti iya bener juga jadi nulis di wikipedia tapi kayaknya se-indonesia hanya gue yang UTS nulis di wikipedia tapi itu emang boleh ya begitu ya melakukan itu ya boleh sih walaupun ya kebetulan kak Prodi gak berani sama gue ya itu lah cuma kalau kak Prodi berani langsung lu gila lu ya itulah yang gue bilang tadi dosen-dosen yang lain kurang nakal gitu terus yang ketiga UAS diganti dengan nulis satu buku dan terbit oh terbitnya harus di penerbitan dan ada ISBN nya gitu ya tapi kan sekarang gampang kalau dia gak berhasil terbit gak apa-apa dapat nilainya 80 kalau belasnya terbit dapat nilainya 100 dari 30 anak 5 terbit tapi ini cuma buktiin aja bahwa orang daerah pun mampu bukan sampai nulis buku sebenernya ya itu kan ya gimana ya kita ngeliat S2 kayak gitu kira-kira perkembangannya ke depan gimana kalau itu gak diberes itu kan bahaya banget tapi ini buku itu beda sama jurnal ya kalau buku tekanannya gak setinggi jurnal kalau jurnal kan tekanannya harus menemukan sesuatu kalau buku kan cuma ambil comot sana comot sini comot sini kita rangkung jadi buku kalau gue ngajarin anak-anak lebih goblok sih nih file-file e-book pdf gue sediain semua lu copy paste ke google translate lu kumpulin jadi satu bab satu bab satu bab satu bab jadi satu buku kan udah itu jadi buku lu udah asal jangan plagiat kalau plagiat kan copy ke google translate langsung jadiin chapter kan plagiat banget tapi kalau dari beberapa bab jadi satu tips menulis buku cepat buat mahasiswa yang kejar tayang satu semester jadi satu buku bisa sih anak-anak oh iya lu waktu itu udah nulis buku buku apa belum ya tapi buku harian ada scriptnya iya ya buku dia bukannya yang itu makanan kuliner itu kuliner kan jangan lupa bukannya cuman bisa gitu ya oh iya betul gitu aja sih thank you ya baso dulu kita sekarang makasih kang jangan lupa follow ono center di youtube ya biar dapat banyak 99% yang follow saya laki-laki gitu ya tapi harus gue tambah follow ya oke dah Ou not truk at not for not Terima kasih telah menonton!